Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Leda Laro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Unjil dan Renungan hari ini. Edisi 16 September 2021, Kamis Pekan Biasa ke-24, Peringatan Santo Pornelius dan Ciprianus. Disusun oleh Frater Alfredo Laudasi, SPD, dan akan dibawakan oleh Frater I. Juar, SPD. Selamat mendengarkan. Hebat sudarai, umat Kristus di tanah ini. Mari sama-sama, aku mempikirkan tanah. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 7, ayat 36-50. Pada suatu ketika, seorang farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu, ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian, ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamanya ini, mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, Betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, Engkau melihat wanita ini, aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasu kakiku. Tetapi wanita ini membasai kakiku dengan air mata, dan menyegahnya dengan rambutmu. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujulah Yesus. Bapak ibu, saudara-saudari, pencinta sang sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Urapan Minyak Narawas. Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Dalam sebuah kota, ada seorang perempuan berdosa yang datang bertemu Yesus dan memberikan pelayanan kepada Yesus. Perempuan ini datang memberikan sesuatu yang paling berharga dari miliknya, yaitu minyak narawas. Dalam tradisi Yahudi, minyak ini sangat mahal harganya dan dianggap sebagai minyak yang kudus. Karena mahal, banyak orang miskin tidak memilikinya dan karena dianggap kudus, tidak semua orang layak memilikinya, apalagi seorang perempuan berdosa. Namun, perempuan dalam kisah Injil hari ini tidak peduli dengan anggapan-anggapan demikian. Ia hanya ingin dan dengan hati yang tulus memberi sesuatu yang berharga dan kudus itu untuk Tuhan. Ia tidak peduli bahwa ia tak layak menyentuh minyak narwastu itu, bahkan sampai mengurapinya untuk Yesus, yang ia inginkan hanyalah pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Ia ingin memberikan yang terbaik, bahkan yang berharga sekalipun. Banyak orang tentu mengkritik hal yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Namun, Yesus berpendapat lain, Yesus tak mau sesuatu yang wangi dan berharga itu hanya dinikmati oleh segelintir orang yang merasa dirinya suci. Yesus tidak ingin keharuman minyak narwastu itu hanya untuk segelintir orang kaya saja. Keharuman itu mesti dinikmati, bahkan dimiliki juga oleh orang-orang kecil yang sering dianggap berdosa. Perempuan berdosa di hadapan Yesus adalah simbol orang kecil dan menderita yang mau melayani Yesus dengan memberikan yang paling mahal dan berharga dari yang dimiliki. Pencinta sang sabda yang berkasih. Bagaimana dengan kita? Kalau perempuan berdosa saja bisa memberikan apa yang paling berharga untuk Tuhan, lantas apa yang telah kita berikan untuk Tuhan? Mungkin kita merasa bingung, bimbang, dimana kita bisa bertemu Tuhan, dimana kita mesti memberikan urapan terbaik untuk Tuhan. Tuhan saat ini ada bersama mereka yang menerita, mereka yang kehilangan pekerjaan, rumah, dan mereka yang kehilangan harapan dalam hidup. kita diajak hadir untuk mereka. Kita tidak hanya pergi untuk melihat mereka, tetapi memberikan pengurapan. Kita memberikan pengurapan yang paling baik dan berharga untuk mereka. yakilah pengurapan yang total apapun bentuknya sudah tentu mengharumkan, bahkan harum melebihi penyakit dan berhasil. ya Tuhan, semoga Engkau memampukan umat-Mu untuk bisa mengurah kesesamannya yang menerita demi kemuliaan kerajaan-Mu di dunia-Mu. sahabat-sahabat pencinta sang sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari dengarkan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org se thin sapu,ko sampe labuan baju supah tunggu bagus si Mari batu silam dengan air kasih supaya namu abangnya Biar Injil Tuhan Selalu menyala Di tanah rumah Muhan